Intro Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran meninjau serta secara langsung mendistribusikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdapat banjir di desa Kuala Kuayan, Kecamatan Mentayahulu, Kabupaten Kota Waringin Timur tepatnya pada Selasa 7 September 2021 Sebanyak 3.000 paket bantuan disiapkan dengan masing-masing paket seberat 10 kg perisi kebutuhan pokok masyarakat termasuk ibu hamil dan anak-anak seperti beras, susu, gulai, sarden, minyak goreng, teh kopi, dan multivitamin Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran mengatakan bantuan sosial ini harus benar-benar sampai ke masyarakat sehingga kegiatan hari ini merupakan peninjauan untuk memastikan bahwa bantuan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota benar-benar tersalurkan kepada masyarakat serta meminta seluruh jajaran untuk turut mengawasi penyaluran bantuan sosial ini baik dari segi kualitas sembako yang diberikan bahkan mengawasi ada tidaknya korupsi dalam pendistribusian bantuan tersebut selanjutnya Gubernur mengimbau masyarakat agar terus berhati-hati di saat musim penghujan tiba dan mengawasi anggota keluarga dengan baik apabila di daerahnya terjadi banjir Gubernur Kalimantan Tengah itu juga berharap bantuan sosial yang telah disiapkan pemerintah tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak banjir dari Kabupaten Kota Waringin Timur Fardowari Reketno melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!